Hai tadi Nova tipe Vini Om menambahkan cruise control Nah jadi ini kebetulan kita sedang perakitan ini menambahin cruise control aja ya Nah jadi menambahin cruise control aja yang lampasinya aktif nanti di Nova tipe Vini dan kebetulan speedometer kan juga udah support untuk cruise control jadi aman gitu nih masih perakitan airbagnya dan segala macemnya nanti kita pilih lagi untuk hasilnya atau untuk selanjutnya mobilnya ini mantap ya masih baru ini nah ini cruise control udah terpasang Om di setirnya plug and play ya tuh nah ini sedang perakitan kita sebentar lagi akan selesai juga ini paling cuma 30 menit lagian nah ini Om ini udah kelar ya pemasangan cruise control nya di Nova tipe V yang terbaru ini nah untuk perilisannya setelah ini saya rilis Oke ini kita tes langsung aja Om ya kita tekan aja langsung nah ditekan nah itu muncul langsung di speedometernya ini tanda standby cruise control nya jadi kalau udah standby Om tinggal set aja kebawah nah tekan kebawah itu udah nge-set dia untuk cruise control Om gitu jadi kalau tipe V ke atas ini speedometernya udah support untuk cruise control jadi udah mantep jadi bawaannya memang harusnya ada cruise control hitam jadi ini udah aktif 100% di Nova tipe V jadi untuk pengerjanya paling lama ya paling lama satu jam lah ya udah selesai nah dan inilah hasilnya Om ini kita tekan lagi untuk mematikannya tuh hidupin matiin hidupin matiin Oke Om mungkin sekian dulu video dari saya tentang Innova tipe V yang udah ke 1000 kali kita upgrade di bagian setirnya kadang ada yang menambahin cruise control sekian video dari saya Om jangan lupa subscribe like share dan komen bilang ke teman-teman kalau Innova tipe V bisa mengaktifkan cruise control dan pedal ship sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedang dicek-cek pasti berfungsi 100% saya sudah mantap cruise control aktif selamat menikmati